1, 2, 3, 4 Wow Boom What Bye Bye Hai guys, aku sungguh cantik dan genit Balik lagi di Pupo Jadi, karena sebentar lagi Kita mau lebaran, aku mau ngundang Tamus bintang spesial Yeay Aku ngundang Ci Shani Makasih udah ngundang aku ke Mooblog Ci, kalau harus di Mooblog Aku sungguh cantik dulu 1, 2, 3 Aku sungguh cantik dan genit Yeay Jadi, karena kita bentar lagi mau lebaran Iya Aku mau buatin Ci Shani baju lebaran baru Iya, makasih Cici, nanti Cici Nanti Cici boleh pilih semuanya Terserah Cici, nanti aku yang buat Serius Nanti aku pake deh Serius ya? Oke Gak apa-apa Aku yang makasih lagi bikinin baju Jadi ya Tapi Cici Sebelum kita berangkat Aku mau ngukur badannya Cici Shani dulu Liat aku udah bawa Apa namanya meteran Tadi aku mau termometer Jadi aku mau termometer Oke Oke Jadi aku tuh gak pernah ngukur badan orang Secara langsung Jadi aku mau ngukur badannya Cici Iyi Karena tadi aku udah ngukur badannya Cici Sekarang kita berangkat buat di bahan Let's go Wow Oke Pertama kali jangan-jangan sama Cici Shani Yang sih? Yang bikin konten berdua kayak gini Hamon Aku lapor Cici katanya tadi mau beli mukena ya? Iya mau beli mukena Ada sih, di sini aja Ada lah Kita masuk ke toko yang pertama Terima kasih Mbak Si mau yang kayak gimana? Kayak gini lucu gak sih? Kak biasa Tanya gak sih? Kak biasanya buat kayak outer lebaran gitu pake kain apa? Rencananya aku mau bikin outer simple gitu buat ceshani Terus nanti kita buat sekalian innernya gitu Bahan luarannya udah dapet tinggal nanti diambilin sama ibunya buat bahan dalemannya gitu Ini sih Kayak terlalu Kayak lebih cocok gitu kalau lebih terang Kayaknya sih Soalnya jadi agak warna tua gitu Ini box siapa sih? Kok banyak aku yang ngomong ya? Aku lebih prefer yang ini Kenapa? Karena warnanya lebih nyat Kalau melihat kayak gini Nanti kayak jadi referensi buat nikah gitu Terima kasih Yeay kita udah dapet kainnya buat ceshani Makasih Momo Chang Ya Nanti sekarang kita mau cari perdak-pernik ya Ya Oke Let's go Ternyata ini namanya Beast Bun guys Bios Buat di ujung-ujung biar kainnya tuh rapih Aku nggak bisa mendeskripsikan apa yang aku mau omongin Heay kita udah selesai Banyak banget belanjanya Cici Aku belanjanya Ini Cici belanja terus Bayangkan guys belanjanya Cici Aku belanjanya Cici Buah Buat bukaan ya Karena disini kita mau buka Ya Sekarang kita mau pulang Buat buka puasa Bye bye Hai guys Sekarang kita udah ada di rumah Yeay Jarang aku udah mau mulai proses untuk menjahit Oke sekarang kita mulai aja buat proses menjahitnya Jadi kalo bahan brokat kayak gini deh aku bingung gitu loh guys Sisi yang bagus sama sisi yang jeleknya tuh yang mana Jadi aku kayak liatin dulu gitu loh ini Ini yang jelek Ini yang bagusnya gitu Ternyata ya aku punya kayak ginian Jadi Lebih Gampang Aku nggak perlu pake boneka Aku lagi Sebenernya ya guys aku tuh deg-degan banget tau Kalo buat Buatin baju buat orang Soalnya tuh aku kayak takut gitu Nggak sesuai dengan ekspetasi mereka Terus Ini aku Pertama kali Buatin baju buat orang Langsung ke Cici Shani guys Aku kayak Gimana ya Aku bisa nggak ya Ternyata bahannya Cici Shani tuh Banyak lebihannya guys Jadi ini sekarang Aku mau bikin Dua baju Sekarang kita Memperkejakan Jeno lagi Jeno Oh yuk guys ini aku ngerjainnya di bulan puasa Terus sekarang aku aus banget Tadaaa Tuh rapih kan Pokoknya aku harus pelan-pelan Supaya Cici Shani seneng sama bajunya Harus itu Ah Yang tuh Aku baru aja bilang Ganta Ha 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 Oke Sekarang kita masuk ke part yang paling membosankan yaitu kita harus lakuin hal yang sama G ini ke semua sisi Oke guys Jadi ini semua Udah aku rapihin Pinggir-pinggirin Pinggir-pinggirin Pinggir-pinggirannya Nah sekarang Aku tinggal satuin ini Sama Bentar Sama yang ini Pokoknya sekarang aku mau gabungin Sisi yang bagus sama sisi yang bagus Sekarang kita hitung Dari sini ke sini Nya itu 18 Sesuai dengan bahu kita Oke Jadi di sebelah sininya Nanti dijahit Sininya juga dijahit Terus kita sisain tengah-tengahnya ini Sebagai kepala kita Oke Tapi sebelum aku jahit Aku mau coba dulu Apakah ukuran kepalanya pas atau enggak Kan nanti kalau misalnya enggak pas Nanti kesian ya Kepalanya Cishani enggak masuk Oke Kira-kira seperti ini ya guys Jadi nanti Sebelah sininya itu Bakal aku kasih Kasih Tali Jadi nanti bisa diikat Supaya Ngebentuk Badan kita Pokoknya ini tuh Kayak baju lebaran Kayak pada umumnya Cuman spesial Karena aku yang buat Hashtag Anak impian Dan Cishani Jekiti 48 Oke Sekarang kita jahit Di Tinggiran Kalian tahu apa ini? Yap Ini adalah Saku ini Jadi Gunanya adalah Kita membalikan Kain jelek ini Keluar Apa sih itu maksudnya? Gapau 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 Pokoknya kayak gini Ini pasti aku pendidikan Apa namanya Kalinya Tapi ini kira-kira tuh Bakal seperti ini Wuh Cingnya Suka Cishani suka ya guys Jadi guys Yang tadi aku bilang Ih Cishani Cet aku Yang tadi aku bilang Kan sisa kainnya Cishani tuh Masih ada banyak Nah sekarang tuh Aku lagi Ngejahit Ngelakuin hal yang sama Kayak tadi Tapi Ini tuh ada Tiga part Jadi Nanti Sebelah sini Satu Satu Terus Di belakangnya Satu Jadi Bakal Apa ya Bentuknya tuh Kalau di depan Jadinya silang gitu Pokoknya nanti Kalian harus Liatin ya guys Aku dicat Tama Cishani Kepal Cishani Semangat Pupucang Guys Buat baju kedua Polenya gampang Jadi kayak bikin Segitiganya tuh Tiga Tapi ini nanti Ditaruhnya di kanan kirinya Kayak gini Jadi nanti Ini kita tinggal jahit Jahit Terus nanti tinggal Di Silang gitu Pokoknya Gitu deh Nih aku tunjukin ya Guys Ini jadi Model yang kedua itu Bentukannya Silang Terus Nanti aku bakal bikin Belt lagi Terus Udah deh Jadi Licek dalam Abis ini tuh Aku pengen Bikin Daleman Buat Breast Cishani Jadi Biar Cishani Gak usah beli Beli lagi Dalemannya Gitu deh Kalau misalnya Ngejahit Lengkungan kayak gini Guys Supaya dia Gak menggelembung Gak tau sih Aku gak tau itu Gunanya apa Tapi Kayak ini Logikanya Jadi supaya Gak menggelembung Gitu Ininya tuh Digunti Bagian tengah-tengah Tara Oke guys Kita udah Ketahap terakhir Banget nih Abis ini Bener-bener selesai Udah selesai Baju dalemannya Udah selesai Baju luarannya Udah selesai Jadi Bisa dibilang Aku Nyasahin 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 Bajunya Cishani Cuman sehari Selain kita Kerjain dulu ya Oke Udah jadi Tara Ujung-ujungnya Ininya udah Aku jahit Sekarang ini Sekarang kita Lihat Apakah Dia berhasil Tara Ini bahannya Udah jadi Semua Lihat ya Lihat nih Ini tuh kayak Apa ya Semuanya tuh Terpadu padakan Dengan baik Wih Keren juga Aku lupa buat Coaching Haha Ya Jadi Jadi Aku udah berhasil Membuat Baju Semoga Cishani Suka Karena aku gak suka Cishani Jari gak suka Aku gak mau Nanti gak dipake lagi Gak dong Pasti dipake Sini Oke Sampai ketemu Di Cishani Bikin bajunya Eh Salah Cishani Pake bajunya Dadam Hai guys Jadi Aku udah di teater Ini baju Lebarannya Cishani Udah Selesai Terus aku bikinnya Tiga dalam sehari Gak inget ya guys Dan sekarang Aku mau kasih Cishani Sekarang kita pengantin ya Cishani Halo Yeah Udah jadi Udah Lucu banget Aku gak tau Lucu Suka banget ya Soalnya aku lupa Takut Takut salah hitungan Thank you Mau aku coba Boleh Boleh Coba ya Aku mau coba dulu Oh my god guys Aku takut guys Soalnya aku gak tau Bakalan Cishani suka Atau enggak ya Tunggu Cishani Ganti baju Guys Aku deg-degan banget Aku takut Cishani gak suka Tapi kita panggil aja ya Soalnya Cishani udah selesai Cishani Daaah Sumpah aku suka banget Serius Ini bagus banget Cishani kayak tambah Anggun banget Gitu Ini bagus banget Sumpah Cishani suka gak? Suka Suka banget Bagus gak? Bagus gak? Nanggup dong? Nanggup Nanggup Maranya bagus Suka banget Kan Cishani ya Aku bakal pake ini buat keluarga Jadi kalau pake nanti Tak kasih Iya Aku pake ini deh Serius deh Oke Terima kasih Nanti ada mode satunya lagi Tapi nanti Cishi pake Ini Oke Oke guys Ini dia hasil dari Aku cuma sehari doang Menjahitnya Untuk Cishani Untuk Cishani Nanti pake di lebaran Semoga kalian suka Sama move vlog hari ini Ya kan Cishani Iya Oke Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Daaah Cishani katanya mau nikah Kayak mau ya Bukan mau Ini kita syutingnya Pas lagi puasa Ya emang kan di uploadnya Juga ini Ramadhan Iya bener Buat lebaran Bener juga Tadi aku udah gak setau Cishani juga sih Kalau bajunya udah jadi Terus kata Cishani Kayak Aku suka Keren banget Bikin dua baju Terus aku lagi Tiga dong Cik Aku kan bikin dalemannya juga Aku baki gitu Terus Cishani kayak Belum balik Sampai sekarang